Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomotif Iya Sesaat lagi, Cherry Akan kembali membuat geberakan Di industri otomotif tanah air Iya, karena Cherry Akan meluncurkan mobil SUV baru Yang akan menjadi pesaing Bagi Honda HR-V Namun bantul harganya sangat murah Bisa dibilang mobil ini adalah Mobil HR-V Untuk versi rakyat ya Mau tahu dengan mobil apa sih ini Serta bagaimana dengan spesifikasi lengkap Harga dan info lengkap mengenai Mobil baru Cherry ini Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Pertama, sebagai informasi PT Cherry Sales Indonesia Atau CSI memastikan Akan meluncurkan Cherry Tigo 4 Pro Di Indonesia pada tahun ini Kendaraan berjenis low SUV tersebut Bakal menjadi Produk termurah pabrikan Yang dijual di tanah air Harry Kemara Selaku face presiden CSI mengatakan Cherry Tigo 4 Pro Merupakan kendaraan yang cocok Untuk kalangan pemula Atau entry level Kehadiran mobil murah tersebut diharapkan Bisa memberikan opsi baru Kepada konsumen Cherry Di Indonesia Lalu Bagaimana dengan detail design Fitur Performa Dan harga Dari mobil ini Oke, berikutnya Bicara soal design Mengenai tampilan eksterior Cherry Tigo 4 Pro Mobil ini Akan menyatakan konsumen Dengan grill lebar Dan memiliki Desain yang berkarakter Ada pun untuk bentuk grill Semacam ini Merupakan Bahasa design Cherry Yang juga Bisa ditemukan Pada Tigo 7 Pro Dan Tigo H Pro Lampu depan mobil ini Sudah menggunakan LED Yang dibarengi fog lamp Pada dekat bumper Terlihat jelas Cherry Tigo 4 Pro Berusaha tampil Sebagai SUV kompak Yang sporty Dan tangguh Hal itu tercermin Dari adanya roof rail Di bagian atap Dan panel berwarna hitam Yang mengelilingi Bodi mobil ini Untuk sektor kaki-haki Dibalut dengan Pelek berukuran 17 inci Palang 10 Dengan warna gun metal Dan dibaliknya Tampak terdapat Rem cakram Dengan khalifer merah Baik untuk Roda depan Maupun belakang Lalu Beralih ke bagian buritan Tampilan mobil ini Akan mengecoh siapapun Yang belum mengenalnya Karena terdapat Elemen design Yang menyerupai Dua buah knalpot Di area bumper belakang Yang sebenarnya Hanya sebuah hiasan Mobil ini sejatinya Memang memiliki Dua buah knalpot Tapi posisinya Tersembunyi Di balik bumper Dan Hal istimewa lainnya Pada eksterior mobil ini Adalah adanya Sunroof Di bagian atap Kemudian mobil ini Tampak memiliki Pilar C Yang sangat tebal Tidak ada jendela Kecil-kecil Di depannya Seperti Mobil-mobil pada umumnya Lalu Bagaimana dengan interiornya? Masuk ke dalam interior Mengenai interior Cherry 34 Pro Memiliki kapasitas 5 seater Dan joknya Dibungkus bahan kulit Mayoritas bangku Memiliki adjustable headrest Kecuali bangku belakang Yang tengah Dan Untuk pengaturan Setiap bangku Masih menggunakan Mode manual Untuk lingkar setirnya Memiliki Desain flat bottom Yang sporty Lalu Dashboard mobil Didesain Dengan model bertingkat Pada permukaannya Terdapat penggunaan Bahan soft touch Lalu Material yang sama juga Dijumpai Pada door trim depan Sedangkan door trim belakang Masih menggunakan Plastik keras Dan Pada dashboard Konsumen akan menjumpai Panel instrumen Plaster digital berwarna Dan Head unit layar sentuh Dengan model floating Yang dimana Di dalamnya Sudah terdapat Koneksi bluetooth Serta apple carplay Lalu Bagaimana dengan performanya? Oke Berikutnya Bicara soal performa Saat pertama kali Diperkenalkan Indonesia Saat itu Menggunakan mesin turbo 1500 cc 4 silinder Dengan mutahan tenaga sebesar 155 hp Dengan torsi puncak 220 Nm Spesifikasi tersebut Disalurkan Ke roda depan Melalui transmisi CVT Namun Menurut Harry Kemara Dia telah melempar kode Cherry 34 Pro Yang sebentar lagi Akan diluncurkan Akan menggunakan Mesin non turbo Sehingga tenaga Yang dihasilkan Tentu berbeda Dibandingkan Produk yang pernah dibawa Ke Indonesia Lalu Bagaimana dengan teknologi Dan fiturnya? Oke berikutnya Bicara soal fitur Cherry 34 Pro Sudah dilengkapi Dengan Cruise Control Traction Control Bahkan Shield Descent Control Kemudian Mobil ini Memiliki Tombol rem parkir elektris Lengkap Dengan auto brake hold Serta Mobil ini juga Memiliki Memiliki mode berkendara Eco dan Racing Dan juga Terdapat fitur TPMS Atau Tire Pressure Monitoring System Lalu Berapa dengan banderol harganya? Oke berikutnya Bicara soal banderol harga Mengenai banderol harga Dan auto peluncurannya Sayangnya Hari Belum bicara lebih detail Soal kapan Cherry 34 Pro Dijual di Indonesia Namun Dia memastikan Peluncurannya Akan digelar tahun ini Dengan harga Mulai dari 200 juta rupiah Wah luar biasa ya Mobil baru Cherry ini Tampilannya Modern Futuristik Keren 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 Dan dilengkapi Dengan fitur yang canggih Dan lengkap Serta performa yang baik Dan tentunya Harga yang sangat murah Sangat jauh lebih murah Dibandingkan dengan Parivalnya Nah Kalau teman-teman Gimana kira-kira Berminat gak Dengan mobil Oke Jadi itulah Info update Untuk Cherry Vigo 4 Pro Oke Masih banyak yang nonton Jangan bantu-bantu Di like Yang di share video ini Di janggu juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune Atme channel See you next video